hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani muda jumpa lagi kali ini bersama saya ardy dan oke di video saya kali ini saya akan review kan kembali kepada teman-teman semua ya hari ini akan saya review kan untuk perkembangan dari selada batavia bohemia ya dari enzazaden indosid akan saya review kan untuk seladanya jadi untuk di sini ya teman-teman bisa melihatnya ini ini selada batavia bohemia untuk usianya sendiri ini usia 21 HSS ya kalau HST nya itu 7 HST karena ketika waktu pas saya pindah tanam ke meja produksi ini ini saya pindah tanam di usia 14 HSS ya jadi untuk usianya sekarang 21 HSS ya dan kita bisa melihat ya perkembangannya Alhamdulillah luar biasa ini bro luar biasa perkembangannya Oke dan untuk sistemnya ini dulu juga pernah saya review kan ya saya review kan kembali jadi untuk sistemnya sendiri di sini saya menggunakan sistem nft ya nft itu nutrien film teknik ya atau aliran tipis atau sistem kemiringan ya sistem dalam kemiringan ya Mari kita lihat untuk di outputnya Oke nah seperti ini bro ya ini bagian outputnya tuh jadi alirannya tipis tidak ada genangan bro ya ini guli alang rakitan ya Oke jadi buat teman-teman eh untuk sistemnya tadi sudah saya jelaskan dan untuk jarak tanamnya sendiri di sini ya atau jarak lubang jarak lubang di sini saya bermain 20 cm antar lubang ya nih bro 20 cm antar lubang karena satu di sini ketika kita bermain selada atau menanam selada kita tentukan terlebih dahulu untuk jarak tanamnya taro untuk selada itu minimal 20 lah 20 cm atau lebih juga bisa agar di perkembangan selada itu pertumbuhannya bisa maksimal ya dan satu hal lagi ya buat teman-teman jadi disini saya tanpa penggunaan netpot ya ini tanpa penggunaan netpot jadi langsung karena satu tadi sistem saya nft jadi tanpa pengguna netpot juga tidak masalah ya Oke ini bagian inputnya mari kita lihat tentu debit alirannya ya coba kita lihat di sini tuh debit alirannya termasuk kenceng ya bro ya ini saya menggunakan selang PE ya teman-teman selang PE ukuran 7 mili ya jadi saya di sini menggunakan selang PE dua selang PE untuk satu geli talangnya ini ya agar alirannya itu kencang untuk tanaman ya untuk sebelah sini juga ini sama selada batavia bohemia usianya juga sama 21 HSS ya Alhamdulillah perkembangannya luar biasa oke dan satu hal lagi disini ya buat teman-teman saya bermain satu bug penampung ya disini atau satu tandon untuk dua meja instalasi ya dan mari kita lihat atau mari kita simak untuk kepekatan nutrisi yang saya pakai di usia 21 HSS oke kita hidupkan dan mari kita ukur oke buat teman-teman ini saya bermain di angka 700 ya 703 ppm oke buat teman-teman jadi penerapan saya di usia segini saya bermain 700 ppm ya oke teman-teman bisa melihat tadi saya bermain di ppm di angka 700 ya ini ini tak lepas juga dari saya penggunaan nutrisi abimik ya yang saya gunakan jadi disini saya menggunakan nutrisi abimik dari racikan sahabat lampung introponik ya miliknya Om Ketut Kamejaya itu luar biasa dan buat teman-teman apabila ingin memakainya untuk di wilayah pering sebu monggo bisa langsung kontak saya nanti saya taruh link WhatsAppnya di deskripsi ya apabila teman-teman mencari nutrisi bisa melalui saya ya karena untuk di dataran rendah itu Alhamdulillah cocok ya nutrisinya cocok dan Alhamdulillah di selada saya juga luar biasa oke karena setiap penerapan orang itu beda-beda ya tergantung dari keadaan di wilayah kita masing-masing kalau untuk di tempat saya sendiri ini saya berada di dataran rendah ya masih berada di dataran rendah kurang lebih 100-200 mdpl yaitu tempatnya di desa bodosari samatan Pringsewu kabupaten Pringsewu ya provinsi Lampung ini kemarin kita juga setelah perbaikan atap ini ya bro ini saya ganti kemarin plastik UV merk Vatan dan Alhamdulillah sekarang kita aktifkan lagi untuk di sebelah sini oke mungkin cukup sekian video saya hari ini semoga bermanfaat apabila teman-teman suka dengan video dari channel youtube petani muda ID jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video selanjutnya oke mungkin cukup sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani muda ID salam petani muda